Penyidik Satras Krim Polresta Bespalembang menetapkan perawatnya menggunting jari kelingking tangan seorang bayi perempuan hingga putus sebagai tersangka. Informasi itu dikonfirmasi oleh Kapolresta Bespalembang, Kombespol Mohamad Ngajib. Ia menuturkan pihak yang menetapkan status tersangka pada perawat tersebut, susah melakukan pemeriksaan terhadap tujuh saksi. Ngajib mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menetapkan DN sebagai tersangka. Berdasarkan gelar perkara, DN sudah diperingatkan oleh orang tua korban untuk berhati-hati saat membetulkan selang infus yang berada di tangan. Namun DN tak mendengarkan imbauan tersebut sehingga lalai dalam melaksanakan tugasnya. Ketika membuka perban dengan gunting, DN juga menggunting kelingking tangan bayi berinisial AR tersebut. Polisi hingga saat ini baru menetapkan satu tersangka terkait peristiwa tersebut. Namun penyidik akan mengembangkan lagi pemeriksaan. Diberitakan sebelumnya, kasus jari kelingking tangan bayi berusia 8 bulan berinisial AR yang terpotong ramai di media sosial. Kasus ini juga menjadi sorotan pengacara kondang Hotman Paris. Ibu kandung AR Sri meminta bantuan lewat Instagram Hotman Paris. Selain itu, orang tua bayi Suparman juga melaporkan kasus ini ke polisi. Kepada polisi, Suparman warga Jakabaring Palembang melaporkan oknum perawat rumah sakit Muhammadiyah Palembang berinisial DN yang diduga menggunting jari kelingking sebelah kiri putranya yang baru berusia 8 bulan hingga putus. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.